Jadi patokan kita hanya dua itu, yaitu ekosistem dan KYC. Sebenarnya, kita sendiri bisa memperkirakan kapan Open Minded itu akan dibuka. Sekali lagi, hanya bisa memperkirakan. Karena ketuk palu Open Minded itu hanya ada pada core team. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel ZaOfficial. Jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya, tekan juga tombol subscribe-nya, dan aktifin juga lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika bangza mengupload video. Oke kawan-kawan, jadi belakangan ini ada banyak sekali update-an yang diberikan oleh Fire Network di aplikasi Mining kita maupun di aplikasi Pi Browser kita. Untuk di Pi Browser itu ada Pireside misalnya, dan di aplikasi Mining kita ada update-an untuk menyembunyikan jumlah token yang kita miliki dari hasil Mining. Nah, teman-teman bisa manfaatkan fitur ini untuk menyembunyikan jumlah token yang kalian miliki. Teman-teman tinggal masuk aja ke garis 3 pojok kiri atas, kemudian teman-teman masuk ke menu Profile, dan teman-teman klik Hide Balance seperti ini. Maka jumlah token kita akan tersembunyi. Itu jika teman-teman ingin menyembunyikan, dan kalian tinggal checklist aja sekali lagi di Hide Balance kalau kalian ingin memperlihatkan atau menampilkan. Ini merupakan salah satu fitur yang terbaru yang diupgrade oleh Core Team beberapa jam yang lalu. Nah, di sini dia udah tersembunyi, jadi kita tampilannya kayak gini aja kalau nggak mau ngeliat tampilan jumlah Fire Network yang kita miliki. Selanjutnya Bang Zah juga ingin sampaikan informasi terkait Pi Browser yang bisa diakses menggunakan desktop ataupun PC. Seperti yang kita ketahui, selama ini kita hanya bisa mengakses Pi Browser itu melalui HP Android atau iPhone aja, dengan cara mendownload di Play Store atau di App Store. Nah, belakangan ini Core Team telah mempersiapkan peluncuran Pi Browser mode desktop yang bisa diakses melalui Google Chrome mungkin, Mozilla Firefox, ataupun Search Engine yang lainnya. Websitenya bernama pionet.com. Sebenarnya, Pi Browser mode desktop seperti ini, dengan yang ada di HP kita yang kita jalankan selama ini, tidak ada bedanya. Sama persis, hanya saja berbeda pengoperasiannya. Ada yang menggunakan aplikasi, dan ada yang menggunakan Search Engine. Fiturnya tetap sama, ada menu chat, ada menu wallet, ada menu brainstorm, ada menu QIC, ada menu mine, blockchain, develop, dan fireside. Tetapi saat ini, ini hanya sekedar bocoran saja. belum diluncurkan secara resmi. Mungkin pada hari Pi Day 28 Juni nanti. Namun, meskipun begitu, fireside-nya sudah dibuka kuncinya. Ini sudah bisa diakses menggunakan Pi Browser yang mode desktop ini. Kita bisa melihat tampilannya sangat, apa ya, elegan, ganteng lah ya. Dia kayak gini, ada bingkai HP kayak gini, terus ada menu yang sama dengan yang ada di Pi Browser di HP kita. Dan gue ngelihat hari ini, Pi Network ini benar-benar apa ya, gue ngelihat intinya, Core Team benar-benar bekerja keras. Bekerja sangat keras, teman-teman. Karena kalau kita mau meresapi, coba deh lihat, hari ini banyak sekali update-an, fitur-fitur terbaru yang diluncurkan oleh Core Team. Mereka benar-benar bekerja keras, untuk memberikan apa yang mereka katakan, pada White Fiver-nya Pi Network. Jadi cukup bersabar, tidak perlu terlalu beryuforia, ataupun mungkin ambisi yang udah menggebung-gebu, napsu yang udah nggak terbendung, yang takutnya nanti malah merugikan diri kita sendiri. Entah itu rugi tenaga, rugi pikiran, apalagi kalau sampai rugi yang namanya materi, ya jangan sampai kawan-kawan ya. Nah, ini untuk update-an Pi Browser mode desktop, ataupun yang bisa dicari di Google Search Engine. Selanjutnya, di media sosial, baik itu di Telegram, WhatsApp Group, kemudian Twitter, grup-grup pioner yang lainnya, banyak beredar informasi tentang Open Minded pada tanggal 28 Juni 2023. Informasi Open Minded pada tanggal 28 Juni 2023 ini, telah beredar di kalangan pioner, baik pioner yang ada di Indonesia, maupun yang ada di luar negeri. Ya, sebenarnya saya juga udah pengen banget buat Open Minded, kawan-kawan ya. Tetapi ya, tidak ada informasi yang benar-benar aktual dan terpercaya selain informasi yang diberikan oleh Core Team melalui media sosial resminya. Jadi, jikapun ada informasi tentang Open Minded 28 Juni nanti, ya kita pantau aja kawan-kawan ya. Seandainya itu benar-benar terjadi, ya syukur Alhamdulillah. Sekira mungkin belum bisa terjadi, ya jangan kecewa juga, karena Core Team memang belum membuka statement ataupun mengeluarkan pernyataan tentang Open Minded pada tanggal 28 Juni. Sebenarnya, Open Minded itu bisa kita lihat dari perkembangan FINE Network saat ini, baik dari presentasi KYC maupun dari ekosistem. Memang sih, kalau kita lihat di blog Explorer, transaksi FINE Network itu hampir setiap detik itu ada, teman-teman. Hampir setiap detik. Ada yang transaksinya hanya sekedar pembayaran, ada yang pembuatan akun, ada yang pemindahan akun, dan transaksi ini non-stop selama 24 jam. Ya, gimana enggak? Ada puluhan juta pioner yang tersebar di seluruh dunia yang menggunakan FINE Network ini. Kembali kepada topik tentang Open Minded, kalau kita lihat pada ekosistem, saat ini 90% ekosistem kita itu masih dalam fase tes net. Sedangkan, jika kita ingin membuka MyNet, otomatis semua platform ekosistem FINE Network, entah itu platform game, entah itu apps, entah itu media sosial, itu sudah dalam kondisi ready, bukan tes net lagi. Tinggal membuka Open Minded, maka sudah bisa diberlakukan transaksi secara MyNet. Jadi patokan kita hanya dua itu, yaitu ekosistem dan KYC. Sebenarnya, kita sendiri bisa memperkirakan kapan Open Minded itu akan dibuka. Sekali lagi, hanya bisa memperkirakan. Karena ketuk palu Open Minded itu hanya ada pada core team. Terlepas dari isu Open Minded 28 Juni 2023 nanti, kita pantau aja dulu kawan-kawan ya. Seandainya pada tanggal tersebut tidak terjadi Open Minded, kita berharap di tanggal tersebut ada informasi ataupun angin segar yang diberikan oleh core team kepada pioner. Sebagai pemberitahuan untuk kita, terutama tentang KYC. Sudah berapa persentase KYC saat ini? Kemudian sudah berapa banyak ekosistem yang sudah ready untuk go to my net? Dan lain sebagainya. Nah kawan-kawan, mungkin itu aja untuk informasi yang bisa gue sampaikan di video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.